Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kadang kamu mungkin mendengar bahwa ikan gabus itu tidak perlu aerator ketika dipelihara. Bisa jadi kamu bingung atau bahkan ragu apa benar ikan gabus itu tidak perlu aerator. Bagaimana dengan kondisinya nanti tanpa aerator? Dan apa yang terjadi dengan kebersihan airnya ketika tanpa aerator? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bakal selalu terngiang-ngiang di kepalamu. Apalagi jika kamu adalah seorang pemula yang baru akan memelihara ikan gabus. Sebut saja Cana Marulioides contohnya. Pertanyaan-pertanyaan tadi tentu penting karena akan mempengaruhi cara kamu memelihara ikan gabus tersebut. Lantas apakah benar ikan gabus memang bisa dipelihara tanpa aerator? Kalau iya kok bisa? Kamu penasaran? Tonton video ini sampai habis ya! Ikan hias yang bisa dipelihara tentu banyak sekali pilihannya. Mulai dari ikan arwana, koki, cupang, lohan, dan ikan-ikan hias lainnya. Mereka seringkali kita jumpai di pasar ikan hias. Namun ada salah satu yang cukup banyak digemari. Ikan yang dimaksud itu adalah ikan gabus. Bentuknya yang garang jadi salah satu daya tarik buat masyarakat pencinta ikan predator. Tapi ternyata tidak hanya itu. Cara memakannya yang rakus dan rusuk pun sangat digemari oleh penghobi seperti kita. Sebagai pencinta ikan hias khususnya predator. Selain soal karakter, faktor harganya yang cukup terjangkau juga jadi salah satu pertimbangan ketika akan membeli ikan ini. Ada jenis ikan gabus yang memang punya harga selangit. Tapi ada pula jenis ikan gabus dengan harga bandrol yang cukup merakyat. Sebut katakanlah sekitar 50 sampai 200 ribuan saja. Tentu harga ikan gabus juga menyesuaikan ukuran dan jenisnya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa apakah aerator itu berpengaruh kepada ikan gabus? Sebelum berbicara lebih lanjut, kamu harus tahu dulu apa itu alat aerator dan fungsinya. Mudahnya aerator itu adalah alat yang digunakan untuk menciptakan gelembung-gelembung udara di dalam air. Dengan menciptakan gelembung udara di dalam air tersebut, harapannya bisa memberi suplai oksigen. Alat aerator ini biasanya berbentuk mesin kecil dengan bentuk kubus panjang atau bahkan kadang agak membulat. Pada bagian ujung, biasanya bakal ada celah untuk dimasuki oleh selang sebagai tempat keluarnya gelembung udara tadi. Aerator ini punya banyak variasi, merek dan harga. Untuk merek, kamu bisa menemui aerator milik Resen dan Amara. Kedua merek itulah yang sering dijumpai di pasar ikan hias. Mengenai harganya biasanya berkisar antara Rp20.000-Rp40.000-an. Lalu dengan fungsi aerator yang hebat tersebut, di mana bisa membuat gelembung-gelembung udara di dalam air, apakah ikan gabus benar-benar membutuhkannya? Jawabannya ternyata tidak. Kenapa bisa ikan gabus sebenarnya tidak butuh? Ternyata dari segi fisik, ikan gabus ini punya organ khusus bernama organ labirin. Organ tersebut memungkinkan ikan gabus bernafas langsung dari udara tanpa melalui air terlebih dahulu. Organ ini mirip sekali dengan organ milik ikan lele atau ikan betok. Hanya saja organ yang dimiliki ikan gabus lebih primitif. Jadi jangan heran jika kamu menemukan ikan ini sedang berjalan di daratan. Jika di alam liar, ia bakal berjalan ketika musim kemarau dan malam hari. Dengan organ labirin tersebut, ikan gabus tidak punya masalah berarti ketika berjalan di darat. Mengingat ia bisa bernafas dari udara secara langsung. Jika dilihat dari letaknya terhadap permukaan air, ikan gabus termasuk ikan tipe atas alias top feeder. Hal ini cukup logis kalau kita mengingat kemampuan ikan gabus yang bisa bernafas langsung lewat udara. Dengan ikan gabus yang punya kemampuan bernafas langsung lewat udara, ia bakal sering berada di permukaan air. Dan karena sering berada di permukaan air itulah, ikan gabus termasuk kategori ikan tipe atas. Ikan tipe atas lainnya yang bisa kamu jumpai seperti ikan arwana, arapaima, aligator, african butterfly, dan lainnya. Ikan gabus sebagai ikan tipe atas bakal memakan apapun yang berada di area atas tank, alias dekat permukaan air. Contoh mudahnya ketika ia akan diberi makan berupa jangkrik. Begitu tangan masuk sambil memegang jangkrik, ikan gabus pun langsung menyadari keberadaan makanan tersebut. Dengan cepat ia mengambil kuda-kuda, dan hap, ia melompat sekaligus menerkam makanan tersebut dengan penuh semangat dan tenaga. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kemampuannya menghirup udara secara langsung untuk mendapatkan oksigen sangat mempengaruhinya dalam hal habitat. Terbukti, ikan gabus bisa bertahan di tempat perairan yang sangat minim oksigen. Jika sawah, kolam, atau parit mengering, ikan gabus akan berupaya pindah ke tempat lain. Dan bila terpaksa, ia bahkan akan mengubur diri di dalam lumpur hingga tempat itu kembali berair. Dengan berada di lumpur, di mana kondisi itu cukup ekstrim dan menantang bagi ikan pada umumnya. Hal itu tentu bukan masalah bagi ikan gabus yang punya labirin ini. Ia bisa dengan mudah mendapatkan oksigen secara langsung dari udara. Dan perlu kamu ketahui juga, beberapa jenis gabus ada yang memang memiliki habitat di mana perairan tersebut memiliki vegetasi atau tanaman air yang melimpah. Vegetasi atau tanaman air tersebut biasanya digunakan untuk tempatnya bersembunyi dan berlindung dari ancaman predator-predator berbahaya. Sebenarnya, yang perlu diperhatikan ketika memelihara ikan gabus adalah kebersihan air, habitat, dan juga penutup akwarium. Penting untuk punya penutup akwarium. Kenapa begitu? Karena ikan gabus suka sekali loncat keluar dari akwarium. Sehingga untuk jaga-jaga, sediakanlah penutup akwarium. Untuk menghalaunya, kabur. Kemudian, makanan dari ikan gabus ini juga cukup fleksibel. Ia bisa diberi makanan mulai dari ikan kecil, udang, cacing, jangkrik, cacing darah, ulat hongkong, dan lainnya. Jadi, bisa dibilang ikan gabus ini bukanlah ikan yang terlalu pilih-pilih makanan. Namun, lain cerita bila ia tidak nafsu makan. Apabila terjadi seperti itu, kamu bisa puasakan dulu selama 3 hari. Mungkin jika kamu bingung mau pelihara jenis gabus yang mana, sebenarnya ada banyak sekali opsi. Misalkan, kamu bisa memilih gabus toman. Di mana ikan gabus yang satu ini cukup terkenal karena yang satu cukup terjangkau. Tampangnya pun cukup garang, dan bahkan kadang dalam beberapa kasus, temperamennya agresif. Lalu, ada lagi yang namanya gabus emperor, atau lebih akrab disapa sebagai cana marulioides. Jenis ikan gabus yang satu ini punya corak seperti bunga teratai, dan sangat populer di kalangan pecinta ikan predator. Matanya merah, dan gemulai ekornya membuat siapapun bisa terpikat padanya. Di sisi lain, gabus emperor ini umumnya dipilihara secara soliter, alias sendirian dalam satu akwarium. Selain gabus toman dan gabus emperor, masih banyak jenis ikan gabus lainnya. Mulai dari cana pulcerah, cana bleheri, cana pleuro, dan lainnya. Apapun jenis yang kamu pilih, pastikan untuk mengetahui seluk-beluknya terlebih dahulu sebelum kamu memeliharanya. Kalau kamu tetap ingin memakai aerator ketika memelihara ikan gabus, sebenarnya sah-sah saja, meski sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau kamu mengharapkan lebih estetika, bisa jadi itu pilihan yang tepat. Dan ingat bahwa ketika kamu memelihara ikan gabus atau bahkan ikan yas lainnya, pastikan untuk memeliharanya sesuai dengan habitat aslinya. Supaya ketika kamu memelihara ikan tersebut sesuai dengan habitat aslinya, ia bakal nyaman dan bisa terus hidup lama dengan bahagia. Setuju? Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya ya! Daaaah!